Ya, sebuah truk yang mengangkut ratusan botol cairan antiseptik yang akan didistribusikan ke rumah sakit terguling di Jalan Raya Danmogot, Kalideres, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa akibat kesilakan ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Tanggerang mengalami kebacetan. Truk bermuatan ratusan botol cairan antiseptik ini terguling di Jalan Raya Danmogot, tepatnya di kilometer 18 Kalideres, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas mengalami kebacetan. Apalagi sejumlah warga juga berkurungun untuk melihat dari dekat truk yang terguling. Diketahui ratusan botol cairan antiseptik ini, rencananya akan digunakan untuk menangkal penyebaran virus corona dan akan didistribusikan ke rumah sakit swasta di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saksi mata mengatakan truk bermuatan ratusan botol cairan antiseptik ini terguling diduga lantaran pengemudi kehilangan kendali. Meski tidak ada korban jiwa, insiden ini mengakibatkan pengemudi truk mengalami luka ringan. Untuk kepentingan penyelidikan, truk pengangkut cairan antiseptik ini dievakuasi ke kantor unit Laka Lantas, Jakarta Barat.